bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam ternak, salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamilvam yang beralaman di desa Petok, kecamatan Mojo kabupaten Kediri, Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 ataupun di kolom komentar Alhamdulillah kita masih di Ternagro Mandiri di Bapak Andi di Dusun Jambu desa Tunggih, kecamatan Wates, kabupaten Kediri ini kemarin kita sudah mereview awal mula dari 2 ekor sampai 15 ekor itu dari 2014-2015 lah investasi 25 juta sampai 2019 invest lagi untuk breeding, karena bibitannya mahal dan untuk pengemukan dihapus diinvestkan ke breeding dan sekarang full breeding untuk bakalan pengemukan dari hasil breeding sendiri dan kita akan melihat detail kandangnya ini kandangnya pakai plastik UV karena sekitarnya banyak pepohonan dan utamanya lembab itu pakai plastik UV kerangkanya seperti yang utama kokoh saja kokoh tapi irit disitu dan yang paling utama selain kita pakai UV kita kasih paranet untuk diarti sinar matahari bisa tidak semuanya masuk ke kandang karena terlalu panas untuk penyiasatannya disitu biasanya seperti ini cocok untuk kandang-kandang wilayah lembab dan kemarin kita juga mereview disini dari breeding ke pengemukan breeding plus pengemukan dulunya asalnya pengemukan sekarang full di breeding karena bibitan mulai mahal tahun 2019 kita belum full di peternakan masih merintis 2020 dan seperti ini ini jaringnya ada waring itu untuk agar serintilnya turun tapi di bawah waring itu jaring ini itu langsung tanah urinnya biar meresap ke tanah nanti serintilnya bisa miring apa turun miring dari ini nanti tinggal nyekropi dan dari hasil serintil ini bisa untuk biaya operasional kandang dan bahkan bisa untuk menambah biaya pakan kalau kita olah lebih lanjut dan di kandang ini memang 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 kambing tapi kambing karena yang utama peminatnya di desa itu banyak kambing tapi sebelum pembeli itu datang di kambing membeli kambing itu biasanya disarankan untuk membeli domba dengan yang harga yang sama tapi kualitas dagingnya berbeda pembuatan kandang ini untuk lebar 6 meter panjang 18 ini membutuhkan biaya sekitar 15 juta dengan rincian kalau kita ini kalau hanya kayak semen plastik dan paku dan lain-lain kayunya ini tidak terhitung itu cuma 5 juta tapi kita kalau memberikan informasi kalau ini semuanya tenaganya ini kan sebenarnya tenaga dibuat sendiri kandang tapi kalau dihitung ya 15 juta materialnya 10 juta dan tenaganya sekitar 5 juta ini kandangnya ya seala kadarnya sederhana tapi yang utama nyaman dan pas untuk tenag karena di wilayah yang agak lembab dengan pemanfaatan plastik UV karena lebih pas menurut saya pribadi dan ini adalah salah satu contoh serintil ini salah satu contoh bisa membuat biaya operasional itu sangat terbantu karena dari kotoran itu bisa tenaga kerja dan lain-lain nah ini ada paranetnya juga ini langsung ke tanah apa kurinya biar tidak berbau dan tidak mengganggu sekitar karena kita betenak dan ini sebenarnya di sistem ada warinya tadi agar memudahkan untuk pengambilan serintil ini paranetnya untuk menahan angin agar tidak secara langsung dan ini ya seperti ini bisa dilihat kandang sederhana dengan budget yang tidak terlalu besar tapi yang diusahakan perawatan bagus terus pakan yang berkualitas nanti perbaikan bertahap tenaknya nanti biar cempe-cempe itu yang dihasilkan cempe yang berkualitas agar nah ini ini satu kilan atau 20 cm dan ini bisa dilihat palung pakannya yang dalam dengan yang luar itu lebih tinggi yang luar karena nanti biar tidak utah ke luar pakannya kalau seperti ini mungkin sangat cocok untuk pakan fermentasi kalau hijauan segar itu kurang lebar kurang besar biasanya pengalaman saya dulu disitu dan ini tenaknya terus diperbaiki dengan cara memperbaiki jantannya dari pengemukan karena pengemukan sangat mahal bibitannya tidak sesuai pindah ke breeding dan sekarang Alhamdulillah sudah bisa breeding plus pengemukan dengan indukan sekitar 65 dan total populasi sekitar 200 ekor dari perjuangan bertahun-tahun dari 2014 memulai setat 2015 mengembangkan pengemukan sampai 2019 2019 sampai sekarang di breeding karena kemahalan bibitan dan sekarang terjun di breeding plus pengemukan dan sekarang juga menjual pupuk fermentasi dan itu apa kalau domba itu jual timbangan tapi bibitannya untuk supply daging ini bibitan-bibitan yang ekor tipis itu bibitan indukan dulu yang mengawali betenaknya dan mungkin ini sebagai contoh atau petenak pemula yang mengawali atau merintis menggunakan kandang yang sederhana tapi tenak nyaman dan tidak kejepit perbaikan kualitas genetik perawatan yang berkualitas dengan ditunjang pakan yang berkualitas juga mungkin sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih